Intro Halo social lovers, kembali lagi bersama dengan saya Resi di kanal youtube sajian sedap Seperti yang kita ketahui ya social lovers bahwa seafood adalah salah satu bahan makanan metah Yang mudah terkontaminasi oleh bakteri kalau kita tidak tepat proses penyimpanannya Nah untuk kalian yang punya banyak stok seafood di rumah wajib banget simak tips yang satu ini social lovers Gimana sih cara menyimpan seafood supaya hasilnya itu lebih awet dan pastinya gak amis Untuk yang penasaran langsung aja kita simak tipsnya Tapi sebelumnya untuk yang belum subscribe langsung aja klik tombol subscribe, like videonya dan juga bagikan ke social media kalian Sekarang langsung aja kita simak tipsnya Tips yang pertama bersihkan seafood sebelum disimpan Sebab adanya bakteri yang menempel bisa menyebabkan proses pembusukan menjadi lebih cepat Untuk tips yang kedua rendam seafood ke dalam bumbu rempah agar memiliki rasa yang lebih nikmat dan aromanya gak amis Opsi lainnya social course juga bisa menuangkan perasan air jeruk lemon atau juga perasan air jeruk tipis Cara ketiga yaitu menyiapkan wadah yang berbeda Nah pemisahan wadah ini bertujuan untuk menghindari pembusukan karena setiap seafood itu mempunyai masa simpan yang berbeda nih social course Pastikan wadahnya juga tertutup rapat ya Nah kalau misalnya semua prosesnya udah dilakukan kemudian simpan seafood di dalam freezer Hal ini dapat membantu seafood bertahan jadi lebih lama lagi Nah itu tadi social course beberapa tips proses penyimpanan seafood supaya hasilnya lebih awet dan pastinya gamis Ternyata mudah banget ya social course Jadi langsung aja praktekkan tipsnya di rumah Dan jangan lupa juga untuk like, komen, share, dan subscribe Youtube channel saya Jangan Sedap Sampai bertemu di tips-tips lainnya Bye-bye Jangan lupa like, share, dan subscribe Sampai jumpa Jangan lupa like, share, dan subscribe